Intro Lesti dan Rizky Bilar membuat kehebohan saat naik private jet untuk terbang ke Surabaya. Ya, dalam suatu video, kemesraan dan keromantisan di dalam pesawat pun tersaji saat Bilar mencium Lesti di sisinya. Lantas, seperti apa keseruan mereka serta orang tuanya selama dalam perjalanan tersebut hingga tiba di Surabaya? Benempu perjalanan ke Surabaya menggunakan private jet. Benarkah hal itu dilakukan sebagai persiapan Lesti yang sebentar lagi akan ke Turki dengan waktu perjalanan hampir 24 jam? Lantas, seperti apa kata dokter kandungan soal efek perjalanan udara dalam tempo lama bagi seorang ibu hamil? Benarkah hal itu akan berefek negatif terhadap kandungan tersebut? Selain persiapan ke Turki, mereka pun juga akan menggelar acara 7 bulanan usia kandungan Lesti dalam waktu dekat. Lantas, benarkah Leslar Lovers tidak sabar untuk menantikan acara tersebut? Dan benarkah kemesraan serta keromantisan sang idola tidak henti-hentinya membuat Leslar Lovers diselimuti rasa bapar? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Mata netizen terpana. Ketika viral di sosial media, foto dan video Lesti Bilar naik private jet ke Surabaya, ditemani oleh orang tua masing-masing dan juga tim mereka. Ya, perjalanan istimewa tersebut dilakukan Lesti dan Bilar untuk menghadiri meet and greet dan kunjungan ke suatu pabrik kecantikan di daerah Jawa Timur. Tak hanya itu saja, berbagai keseruan dan juga momen yang membuat baper Leslar Lovers pun terekam. Seperti saat Bilar mencium Lesti di dalam private jet. Mas, mau kemana kita nih, Mas? Sama-sama, buat keseruan-sama ya? Waduh, siap. Oke, guys, kita ada pesawat, pesawat pribadi, beli GMP. Kita ada pesawat. Yang depan ini? Yang depan? Bersama ini? Ya, saya makan semangat. Orang dulu kita, dulu mereka niru kita kuat. Sampai. Sampai. Ya, save. Tidak. Terima kasih. 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 Setibanya di Surabaya, Lesti dan Bilar pun tidak hanya melakukan meet and greet serta mengunjungi pabrik kecantikan. Mereka pun juga tampak menikmati sejumlah kuliner, karaoke bareng hingga nonton bareng pertandingan sepak bola di televisi. Terima kasih. 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 Sekalinya, Lesti dan Bilar melakukan perjalanan jauh keluar kota di saat Lesti yang sedang hamil. Kali ini, Lestlar dan juga seluruh keluarga beserta tim pergi menggunakan private jet ke Surabaya untuk melakukan meet and greet. Benarkah hal tersebut dilakukan Lesti sebagai persiapannya ke Turki yang memakan waktu hampir 24 jam di dalam pesawat? Lesti sebagai persiapannya untuk melakukan vitamin yang rutin, istilahnya cukup. Karena kan memang sepuki itu memang impiannya Dedek juga ya, kita mulai nampeng dia mengikuti turki. Banyak tempat-tempat pelisata yang Dedek suka. Kalau dia kan dia suka cerita tuh, Dedek tuh suka turki, suasana turki dan dia sering pengalian, banyak pengalian di sejapannya. Dan juga di situ, bahwa salah diperkitan, gimana tuh gitu namanya Dedek peduli-sibu. Gitu, mungkin loh pasti aku nama tempatnya apa, betul jua itu, kalau aku responnya itu melihat segitu. Ya, salut sih, itu benar-benar gak nyangka. Dia benar-benar bisa apa, dipanggih, jalanin semuanya. Jadi dia termasuk kuat sih yang melawan-mawan. Cuman kalau kuatnya ya dia itu, maksudnya keluar kota, terus kemarin sempet off-air, diusia kandungan Lesti yang hampir 7 bulan dan akan menempuh perjalanan ke luar negeri dalam waktu hampir 24 jam. Lantas, apa kata dokter kandungan? Benarkah ibu hamil diperbolehkan untuk berpergian dengan menggunakan pesawat dalam waktu yang lama? Dan benarkah hal itu akan membawa efek terhadap kandungan? Tidik bahaya bukan di titik situ, kalau kehamilan muda sampai trimester ketika awal itu sebenarnya masih aman. Yang bahaya adalah kehamilan di atas 28 minggu. Nah, yang pasti tidak boleh terbang lagi adalah kehamilan di atas 36 minggu. Itu sudah berbahaya. Jadi kalau di bawah itu malah aman. Kalau untuk terbang, bahkan terbang lebih dari 6 jam pun tidak apa-apa. Istilah sering sakit itu yang perlu dilakukan penyelidikan, dilanjut gitu. Itu sakit apa? Sering sakit, sakit apa? Tidak semua sering sakit itu membahayakan kehamilan. Ada beberapa kelainan yang memang pada dasarnya dia akan mengancam kehamilannya. Jadi tidak usah ngomong pergi ke luar negeri, tidak usah pergi kemana-mana. Tetapi beberapa keadaan tersebut, misalnya penyakit ibu yang berat, Baik itu contohnya tifus abdominalis yang kita sering dengar, Itu sudah bisa menyebabkan kehamilan itu berhenti. Nanti ada beberapa penyakit lain yang penyakit berat yang bisa menyebabkan kehamilan berhenti. Lesti dan Bilar tengah mempersiapkan Babymoon ke Turki. Lantas, seperti apa sambutan Leslar Lovers soal acara 7 bulanan Kaminan Lesti? Benarkah acara tersebut akan digelar dalam waktu dekat? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Reski Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Sebentar lagi, Lesti dan Bilar akan berangkat ke Turki untuk Babymoon. Di sisi lain, Leslar Lovers selalu dibuat baper oleh aksi romantis sang idola di tengah kondisi kehamilan Lesti yang sudah mendekati 7 bulan. Ya, aksi Bilar yang mencium Lesti di dalam private jet menuju Surabaya diakui membuat Leslar Lovers hanyut dalam rasa babar. Terus rupanya deh, situasi sama aja sih, kayaknya mereka dari dulu sampai sekarang sudah menebuk sama. Ya, romantis ya. Kadang ada gila-gilanya juga sih. Suka bercanda gitu. Ya, pokoknya emang anaknya agak gokil kan dua-duanya. Suka bercanda, suka ledek-ledekan seperti itu. Bentuk bentuk yang bisa saya kuat sebagai suami yang paling bisa lewat perhatian saya. Tak hanya dibuat baper oleh aksi sang idola, Leslar Lovers pun juga sudah tidak sabar ingin menyaksikan syukuran tujuh bulanan kehamilan Lesti yang sebentar lagi akan digelar. Tak hanya itu saja, Leslar Lovers pun selalu siap untuk terlibat dalam acara tersebut jika Lesti dan Bilar menghandakinya. Kalau tempatnya sih nggak tahu, ya mungkin bisa jadi bulan depan sih kalau hitungan kemarin ini. Nah, itu bulan kemarin, ya. Ini ya, bulan ini. Kalau nggak salah, bulan ini. Jadi mungkin bulan depan. Ya, aku cuma baru dengar, ya nanti ada sih, mungkin mau kebicaraan, mau kebicaraan, baru tahu juga gitu kan ya, mau ada kebicaraan, gitu ya. Belumnya, belum siapkan apa gitu. Kemarin, karena kan juga dapat ini juga kan dari kerabat penduduk, gitu. Kalau bisa sih, misalkan menggunakan acara. Seperti itu, kalau untuk acara tujuh bulanan, untuk acara selanjutnya, emang kayak bener-bener biasanya sih kasih tahunya ini aja, apa, mendadak. Insya Allah, pasti kan kalau kita kan mengikuti adat atau mengikuti syariat, gitu. Kalau misalkan memang ada, pasti kita akan siarkan, gitu. Hmm, sudah sih setahu gue. Jadi mungkin, tapi kalau untuk tanggalnya belum tahu kapan, tapi dari ayah juga sempat ngobrol-ngobrol, mau ada kejuaraan, mau ada acara apa, istilahnya tasyakuran lah, gitu sih. Itu pasti ada sih, insya Allah. Ya, paling nanti ada acara-acara lah, acara-acara kecil-kecilan aja sih. Ya, syukuran lahir, gitu aja sih. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!